Selamat datang dunia pergibahan Hai Kibi Selamat datang dunia pergibahan Yang cerai, yang cerai, yang cerai Yang duda, yang duda, yang duda Masih muda tapi udah duda Jadi Jadi Ada sebuah drama perceraian Yang berjilid-jilid Drama terkait Salah satu pasangan muda Yang masih unyu-unyu Yang masih muda, yaitu Alvin dan Larissa Jadi, perceraian ini Kenapa diberangkan berjilid-jilid dramanya Jadi mereka saling, apa ya, sindir-sindir Di dalam status sosial media Bahkan sindir-sindir itu Itu bukan hanya pasangan suami istri itu Tapi, ada sindir-sindir juga Dari orang tuanya Dari orang tua, dari si Alvin ini Jadi, pasangan ini itu Menikah pada saat si Alvin ini Masih berumur 17 tahun Dan mereka tidak melewati Masa pacaran Jadi, namanya Tar... Tarawih Tarawih Gue mau ngomong Tarawih Yang di otak Tarawih Jadi, mereka melewati Masa Tarawih Jadi, tidak ada pacaran Langsung nikah Dan pacarnya itu di masa-masa Ketika mereka menikah Dan, usia Alvin saat itu Umurnya 17 tahun Masih muda banget ya Dan, selama berapa tahun Setelah mereka punya anak Akhirnya, ya ini Drama perceraian ini Awal mulanya, gara-gara apa sih Kalau, misalnya, Ratu Gibang Gak salah Jadi, si Larissa ini Sudah pengen melakukan perceraian Tapi, dianggap Bercanda sama si Alvin Dianggap status lah Gitu, kan, bercandain Nah, akhirnya Mengamuklah si Larissa ini Dan, si Larissa ini Membuat Alasan-alasan Kenapa Dia mau menceraikan Alvin Yang alasan itu ada tujuh Aku baca ini ya Karena, terlalu banyak Jadi, aku nyontek dari handphone Yang pertama Tidak membimbing soal agama Nah, jadi Larissa ini itu Dulu itu adalah Non-Muslim Dan pindah menjadi Muslim Menurut Larissa Seharusnya, kan, dia diajarkan Terkait agama Muslim Tapi, dia gak pernah diajarkan Tapi, si Alvin Keluar-keluarnya Bahwa, dia itu Membimbing dan mengajarkan Larissa terkait agama Islam Begitu ceritanya Selanjutnya, dari Selanjutnya, alasan dari lagi Selanjutnya, alasan kedua Terkait Kenapa Larissa menceraikan Alvin Adalah Tak menemani Larissa Saat terbaring Di rumah sakit Jadi, kan Larissa Suka sakit Dan Alvin itu Katanya Lebih sibuk Dengan hobinya Dibandingkan Menemani Larissa Di rumah sakit Hmm Kasian juga ya Karena kan Dimana-mana Istri itu Baiknya ditemani Sama suami Mau Udah lama nikah Mau sebentar nikahnya Lebih enak kan Ditemani sama suami Hmm Pantes sih Kalau Larissa Agak-agak bohat ya Oke, alasan ketiga Lebih memprioriteskan Hobi daripada keluarga Nah, ini juga bener sih Karena kan Banyak teman-teman aku Yang laki-laki Itu bilang begini Nikah itu gampang Tapi melepas Apa ya Masa-masa Ngumpul sama Teman-teman itu Yang susah Jadi, kalau misalnya ketika Lu udah siap berkeluarga Berarti lu udah siap Untuk melepas Masa-masa lu Merajalela Berlain dengan teman-temanmu Jadi, ketika Alasan ini muncul Mungkin Menurut Larissa Alvin itu belum siap Karena Seharusnya dia lebih banyak Menghabiskan waktu Dengan keluarga Bukan di luar Dengan bermain-main Sampai dari Yang keempat Yusuf kehilangan sosok ayah Yusuf tuh anaknya Mungkin sih Kalau alasan keempatnya Yusuf kehilangan sosok ayah Mungkin karena Alvinnya sibuk di luar Jarang pulang ke rumah Jadinya mungkin dia lupa gitu Aku siapa Anak siapa Oke lanjut Yang kelima Alvin pernah berhubungan intim dengan perempuan lain Wow Seliku Dalam badan Gila cuy Masih muda Nggak puas Sama satu wanita Serem juga ya Wah kalau gua Dengan alasan yang kelima Mau satu sampai empat Nggak ada Cukup lima aja Itu sudah memiliki alasan Untuk aku menceraikan Suamiku Karena Kepercayaan itu sangat mahal Ketika itu sudah hilang Uh 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 Oke lanjut Alasan keenam Sebut Alvin adalah laki yang egois Hmm Egois itu Kata sifat Yang bersifat Tidak Apa ya Tidak bukan tidak netral Belum ada patokannya Kapan orang dibilang egois Kapan dibilang Tidak egois Dan bla 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 Itu Agak apa ya Hmm Agak masih belum jelas Mungkin orang bilang dia egois Tapi mungkin orang lain juga bilang Dia bukan egois Jadi Kata sifatnya itu masih terlalu Maknanya masih terlalu luas Menurut aku sih Lanjut Alasan terakhir Perilaku Alvin sudah melewati batas Nah Perilaku ini Aku kurang tahu ya Tapi ketika misalnya Seorang istri sudah Membeberkan alasan-alasan Dia menceraikan Sang suami Ya Mana ada sih Perempuan yang Apa ya Membohongi orang Supaya Kesel sama suaminya Karena kan Mereka ada satu tubuh Tapi ketika Sifatnya tidak kuat lagi Ya mungkin Wajibnya Seorang wanita itu Melakukan Speak up Terkait masalah ini Cuma kalau di media sosial Bukanya di konsumsi publik ya Coba kita lihat komentar Dari netizen ya Dari para Gibi Terkait hal ini Coba kita baca Dari Fransiskanya Gak ada yang lebih tahu Karakter seorang laki-laki Dibandingkan istrinya Kalau udah berumah tangga Bahkan ibu kandung sendiri Belum tentu lebih paham Tuh Bener kan aku bilang Karena kamu bukan dua lagi Tapi sudah jadi satu Jadi sudah jelas Istri akan lebih memahami Bagaimana perubahan Sang suami Oke lanjut Dari kompal meleduk satu Aku lebih percaya Larissa daripada Alvin Soalnya Alvin IGSnya IGS statusnya Selalu soal hobi Dan teman-temannya Kelihatan masih bocil Tuh bocah Ya memang Alvin masih bocah Orang nikahnya Masih umur 17 tahun Dan ini Kayaknya masih umur 3 tahun kan Anaknya Berarti umurnya mungkin Sekitar 20 atau 21 Satu tuh si Alvin Masih bocah Bener kan gue udah Tantu-tantu Lanjutnya dari RVR Bilang juga Ke anaknya Nggak usah bikin Bercandaan mulu Kalau mau cerega Istastory Dia duluan yang mulai Eh dibalas ngamuk Oh Tadi kan makanya Dibilangin Awalnya kan Alvin dulu Bercandaan Terus dibalas sama Larissa Eh Alvinnya langsung ngamuk Jadi ya Sebelum Apa Mamahnya Alvin Bikin status Bawah nasehatin Si Larissa Ya lu juga nasehatin Anak lu Maksudnya lu Kalau misalnya Apa ya Pertenggal rumah tangga Jangan dianggap Bercanda Dan malah dibikinin Jadi content story Lanjut Dari Lucha Sianai Menulis adalah Salah satu cara Untuk menghilangkan Stress dan healing Larissa udah Post untuk Close friend kok Close friendnya aja Yang ember kemana-mana Mungkin Larissa Close friend sama Lambe-lambian Lambe-turah kali ya Ya juga sih Berarti close friendnya tuh Suka anak Hati-hati ya Untuk para selain Memiliki close friend Cek-cek lagi Jangan sampai Close friend kamu itu Membuat petaka Buat kamu sendiri Lanjut 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 Dari Dari Post Karena mentalnya Sedang hancur Kenapa mentalnya Hancur Bisa jawab sendiri Yes Keren Ih ibunya Larissa Bisa minta maaf Kayak gitu Oh iya Jadi kan Ibunya Alvin Bikin status Terkecatnya dia Dengan ibunya Larissa Dan ibu Larissa tuh Bukannya langsung Membela anaknya Tapi dia minta maaf Dengan segala yang Dilakukan anaknya Dan mau mendatangi Apa namanya Keluarganya si Alvin Tapi agak aneh ya Kok Keluarga ibu Mendatangi Keluarga Ayah Eh kalau Maksudnya Kok keluarga Dari perempuan Mendatangi Keluarga Dari laki Ada yang aneh Menurut kalian Lantas gak ya Seperti itu Pakai Suri Juan Lah emak Emaknya kok lucu Mikirin anaknya doang Anak orang yang udah ditarik Dibuat hamil Gak ditanggung jawabin Gak dipikirin Dia gak mikir apa Kalau anaknya main PS Plus Futsal mulu Kata dia gitu Ya Masalahnya Suri Juan Kalau misalnya Dia main PS Atau main futsal Ya main NKTH Merege HSE Emang lu tau Kehidupan anak-anak itu Lagi ngapain aja Mungkin Mungkin lagi main futsalnya Terus Itu kan karena dia update status Coba Coba mungkin Dia itu update statusnya Mungkin 3 hari yang lalu Bawa dia update sekarang Padahal Dia lagi tidur-tiduran Sama anaknya Ya kan Mungkin aja Ya Hanya Alvin Dan Larissa yang tau Apakah Alvin Kerjanya main futsal mulu Atau main PS mulu Lanjut Komentar terakhir Uh panjang nih Dari Siska Mamora74 Uh Kayaknya semarga Ma gue si Mamora Halo Eda Alvin Pasca pengajuan Peceraian Rajin update IG Nyerempet-nerempet Tentang duda keren Cari jodoh lagi Bla 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 Keliatan banget Jiwa kebapaannya Masih pemula Larissa sebaliknya Awalnya dia ingin pendam Tapi lama-lama Betul juga Lihat calon duda Makin eksis Post hobi Dan kongkong-kongkongnya Mereka lupa Ada anak yang diperhatikan Andaikan calon duda Bisa lebih bijak lagi Dalam bersosmet Pasti bom waktu ini Gak akan meleduk Mari kita sama-sama Doakan kedua belah pihak Bisa pulling down Dan menyelesaikan Secara baik-baik Dengan keluargaan Yes Duda keren Ya mungkin Untuk Menyenangkan diri Kali Tadi kan dibangin Menulis itu Untuk membantu kita Lebih healing Jadi ketika Mungkin Alvin bilang Aku duda Duda-duda Itu mungkin buat healingnya Dirinya sendiri kali ya Ya sudah lah Pokoknya itulah Komentar-komentarnya Dan Reaksi-reaksi Terkait Drama percayaan Dari Larissa ini Yang kita doakan Yang terbaik Untuk Drama-drama ini Ya kalau misalnya Memang bercerai Itu adalah Keputusan terbaik Kalau lanjut Itu merupakan Keputusan terbaik Oke Gibi Jangan lupa like Comment Share Serta subscribe Bye-bye Gibi